Kalau Sobager cari senapan yang powernya stabil, nah bisa pakai yang regulator seperti ini. Ini sekitar 5 kali tembakan, masih rapat juga main kalau kepala burung mah oke lah. Free Telescope kalau Sobager beli di bulan November ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di bulan November ini kita punya promo Free Telescope ukuran 39x40 untuk pembelian senapan PCP yang ada di Serdadu River. Jadi Sobager jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan untuk meramaikan promo kita di bulan November ini yaitu promo Free Telescope. Langsung saja di order ke nomor CS kita yang ada di bawah sini. Salam Satu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Serdadu River Indonesia. Channel yang orang biasa untuk orang-orang luar biasa Bukarekasa biar pasang bicara dengan Popor dan Laras kita satukan Indonesia. Halo sobat semuanya. Nah kembali lagi di channel kesayangan kita semua yaitu Serdadu River. Nah kali ini karena kita sudah lama tidak mengulas unit ya. Lama berapa video ya kayaknya. Kita kali ini akan mengulas unit baru juga. Karena memang belum kita ulas jadi ya namanya unit baru ya. Tapi ini sudah pernah kita ulas tapi ini versi yang berbeda. Kalau kemarin versi yang non-regul. Kali ini kita akan mengulas lagi yaitu versi yang regulator. Apa itu? Gosuto WTP regulator ya. Gosuto Uria yang regulator. Karena kalau bilangnya Gosuto Uria itu pasti produk dari Gosuto Uria yang popor kayu ya. Sobat berdiri kayak gitu. Nah nanti kita akan ulas satu persatu mulai dari speknya seperti apa. Terus juga nanti kita akan ulas ke lapangan tembak juga akurasinya seperti apa. Terus yang paling penting adalah keiritan angin juga. Karena ini tipe regulator. Jadi kalau Sobogor cari senapan yang powernya stabil. Nah bisa pakai yang regulator seperti ini. Nah nanti beda lagi kalau Sobogor dealer mau cari senapan untuk big game. Nanti pakainya yang tipe non-regulator. Jadi disesuaikan aja sebenarnya Gosuto Uria itu punya banyak sekali penyesuaian ya. Tipe regul atau non-regul, laras 60 atau bahkan laras 70. Jadi macamnya banyak sekali. Nanti tergantung Sobogor kebutuhannya seperti apa. Nah sebelum masuk ke lapangan tembak atau spesifikasinya juga. Kita akan bagi-bagi giveaway dulu buat Sobat berdiri semuanya. Nah oke nah seperti ini ya. Yang mana ya saya akan cari dari paling bawah dulu Sobat berdiri. Jadi kita akan cari disini di video yang kemarin ada COD juga ya. Kemarin kita ada COD dari Magetan. Kalau nggak salah ya. Kalau dari Magetan nggak salah ya. Ia COD yang memang sudah berlangganan juga disini. Jadi langsung tes unitnya disini seperti itu. Jadi Sobat berdiri yang mau COD boleh. Tapi harus datang kesini. Biar tahu unitnya seperti apa dan akurasnya bagaimana. Oke kita cari dulu giveaway-nya. Unique Aditya. Sudah belum ini? Unique Aditya. Nah ini ya. Assalamualaikum Salam Salam Salam. Nyimak videonya langsung karena dapat notifikasi. Wah bener banget. Belanja senapan ini di Serdiveville. Nggak akan mencengahkan lah. Karena saya sudah beli satu unit senapan. Unitnya mantap dan rapi untuk packing-nya. Masih kasih jempol. Terus buat konten-kontennya. Dan unit-unit baru yang datang. Toko aman ada yang terpercaya. Di Indonesia CS-nya juga ramah. Dan sangat detail sekali penjelasannya. Cukup satu toko. Ingat senapan. Ingat Serdiveville. Wah ini tagline ya. Saya doakan semakin mantap. Salam buat Mas Alif. Salam sehat juga buat semua. Bismillah dapat memis. Nah ini Mas Aditya. Karena komennya sudah panjang. Jadi kita kasih mimis. Mimis juara GR ya. Oke. Next kita cari lagi. Mana ya. Ini Mas Marshal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tercapai hasil ngulingnya. Amin ya. Semoga sehat selalu Kang Arief dan Klu SR. Semoga beruntung dapat redam H100. Wah kebetulan ya. Salam sehat dari Cianjur. Jawabar atau ini. Karena Mas Marshal sudah komen juga. Jadi kita kasih untuk giveaway juga. Yaitu peredam H100 gratis. Jadi dua-duanya bisa langsung claim ke nomor customer service kita yang sudah ada di video kali ini. Nah sebelum kita masuk ke spesifikasinya. Kita akan cek dulu untuk kiriman di bulan November hari ini. Check this out. Oke sebelumnya kita akan coba cek kiriman di bulan November ini. Nah ini di part 1 juga sudah disiapkan ya. Sobat ber. Ini ada beberapa senapan juga. Mulai dari senapan-senapan yang monel seperti ini. Ataupun senapan yang premium. Nah ini ada emperor ya. Ini emperor yang semi auto ya. Sobat ber. Ini juga favorit sekali. Ini ada promonya cukup banyak. Ada free tele dan juga free memis juga ya. Nah kayak gini. Harganya juga cukup terjangkau. Karena ini mode semi auto jadi agak sultan ya. Terus ada monster 38 magazin juga. Nah kalau sebelahnya ini masih dites. Karena semua kiriman harus kita tes dulu sebelum dikirim ya. Sobat berdealer. Terus ada Rahwana Monet lagi. Nah ini yang favorit 2 jutaan bisa untuk big game juga. Terus ada monster 38. Kalau masih favorit di harga 2 jutaan. Ya monster 38 ini karena harga normalnya sudah free teleskop juga ya. Nah kalau mau full set juga bisa seperti ini. Kalau mau full set nanti pasti paket promonya akan dapat potongan juga. Karena hanya tinggal nambah pompa dan lain sebagainya. Terus ada bocap yang favorit juga. Di situ ada FX Royal Regulator. Nah kalau mau upgrade tele juga boleh banget ya. Pasti harganya lebih miring juga. Terus ada senapan taktikal yang paling favorit. Apa itu SR500 taktikal. Nah ini yang paling keren Soberber. Seperti ini untuk unitnya. Nah ini bisa dilihat sendiri untuk akurasinya. Kenapa kok dia menjadi pilihan Soberber untuk membeli bocap taktikal. Karena memang akurasinya keren banget kayak gini. Nah ini cukup-cukup rapat sekali. Ini cocok sekali buat Soberber yang cari senapan. Tapi akurasinya bagus. Pakai bocap SR500 ini. Nah mau senapan aja atau full set adalah promonya. Jadi nggak usah khawatir. Nah ini juga produk dari SR ini. Ini adalah produk yang tipe kamuflasenya. Yaitu SR500 kamuflasenya. Sayangnya hanya ada satu unit ya Soberber. Dan beberapa kelengkapan-kelengkapan bonus lainnya. Seperti Free Tele juga ya. Terus juga di belakang. Ini masih dengan produk SR lagi. Yang sangat cepat sekali. Kalau misalnya sold out-nya ya. Yaitu SR38 monoled juga ya Sobat Bediller. Dan juga ada SR500 taktikal lagi. Nah ini suka warna hitam full kayak gini. Atau list merah. Semuanya ready stock dan tentunya bisa di order. Nah ini semuanya sebagian seperti ini. Di atas ini. Nah ini juga produk dari SR juga ya. Kayaknya tinggal ini. Jadi kemarin tuh datang berkoli-koli. Tapi sekarang tinggal sedikit. Jadi Sober langsung aja beli. Karena takutnya malah kehabisan. Nanti kalau kehabisan nunggu lagi. Jadi nggak enak nunggu itu. Selamat-selamatnya juga masih ada. Untuk promo-promonya juga masih berlaku. Yaitu promo free telescope dan free grafir. Langsung aja Sobat biar nggak ketinggalan promonya. Dan nggak kehabisan unit yang ready stock apa. Nah kali ini kita akan langsung menuju ke spesifikasi. Dari senapan Gosuto Oreo WTP Rego. Check this out. Oke kali ini kita akan bahas. Untuk spesifikasi dari senapan Gosuto Regulator ini. Nah oke seperti biasanya. Kita akan ukur larasnya dulu. Panjangnya berapa. Wah kebalik. Panjang dari larasnya sendiri adalah 55 ya. Sobat bediler. Jadi sampai sini. Sampai sini tuh di sekitar 55. Dengan OD 13. Kalau untuk serobongnya sendiri adalah OD 22 ya. Sobat bediler masih sama. Terus untuk chambernya. Chamber yang sangat khas dengan Goswarior. Yaitu CNC pengerjaannya rapi sekali. Dengan logo timbul Goswarior juga. Dan ada cancel kokan juga. Terus triggernya seperti ini. Menggunakan trigger match juga ya. Nggak kelihatan ya kalau dari situ triggernya. Nah triggernya pakai trigger match. Beserta safety triggernya ada di bagian trigger. Dan untuk ada setelan pair hammer juga ya. Warna merah ini ada setelan pair hammer. Jadi sobat bediler bisa style di bagian pair hammer ya. Dan untuk apa lagi ya. Untuk tabungnya. Tabung 500 cc. Dengan model pengecatan water painting. Jadi sudah rapi juga. Yang sangat khas sekali dengan Goswarior. Yaitu water paintingnya model-model ghost. Atau hantu. Motif-motif hantu seperti ini ya. Warna hitam. Biar apa kayaknya. Biar lebih kelihatan garang ya. Karena dari modelnya pun. Sudah seperti senawan yang garang. Jadi mungkin tabungnya jadi dibuat warna hitam. Biar lebih garang mungkin. Nah ini senapan ini sudah beregulator juga. Nah seperti ini. Sudah beregulator. Jadi untuk powernya lebih stabil juga ya. Sobat bediler. Terus untuk popornya. Popor kayu seperti ini. Dengan model hanya ada satu. Jadi modelnya cuma ada satu. Untuk popor dari Goswarior. Ya model seperti ini. Tapi kalau sobring upgrade. Bisa nanti ya. Di akhir video kita akan bahas itu juga. Terus untuk panjang keseluruhan. Berapa nih panjang keseluruhannya. Sekitar seratus. Seratus empat. Seratus tiga. Satus lima. Sekitar 105 lah. Seperti itu. Panjangnya sekitar 105. Sebenarnya. Terus juga disini ada sadaran bahunya juga. Dari karet. Jadi lebih nyaman juga ya. Untuk railnya menggunakan rail ukuran 11. Di atas bawah sama. Dengan model yang sudah putus seperti ini. Yang biasanya ada yang senapan yang modelnya gandeng. Nah ini putus. Jadi bisa dicopot depan atau belakang sudut. Tapi buat apa kalau dicopot satu ya. Nggak fungsi dong. Ya kurang lebih seperti itu ya. Modelnya sudah semodern mungkin. Dan selain Goswarior ya. Regul model seperti ini. Kita juga punya yang model seperti ini ya. Ini namanya upgrade popor. Hanya beda di bagian popornya aja. Kalau untuk spesifikasi dari senapannya. Ya sama. Karena memang dari mesinnya itu sama. Cuma beda di bagian popor aja. Nah ini namanya kita menyediakan upgrade popor juga. Nah ini modelnya apa kak? Kalau upgrade popor modelnya. Klasik sono seperti ini. Nah ini saya sangat suka sekali. Ini adalah popor klasik yang pernah saya pegang. Yang paling halus. Seperti ini. Nah modelnya kayak gini. Klasik ini juga halus sekali. Dari sandaran bahunya juga sudah ada. Ini pengerjaan popornya pun juga rapi. Karena apa? Karena kalau senapannya pengerjaan yang sudah rapi. Jadi popornya juga harus rapi. Nah nanti kalau Sobber mau yang popor klasik sono. Ini namanya upgrade. Jadi Sobber dapet 2 popor. Yang pertama popor yang aslinya. Atau popor standarnya. Seperti ini warna hitam. Yang kedua Sobber juga dapet popor yang klasik sono. Kayak gini. Jadi ini memang harus sepasang ya Sobber. Jadi memang harus sepasang. Kalau mau upgrade nanti dapetnya 2. Kalau mau yang standar ya seperti ini. Nah untuk harganya nanti kita bahas di akhir. Untuk speknya sama. Bedanya hanya di bagian popor aja. Ini halus sekali. Rapi sekali. Jadi Sobber nggak nyesel lah. Kalau mau upgrade popor. Menjadi popor sono seperti ini. Oke. Nah karena itu tadi sudah kita ulas untuk speknya juga. Jadi kita harus menuju ke lapangan temba juga. Untuk tes apa. Yaitu kita akan tes grouping dari senapan. Gosuto Oria Regulator ini. Check this out. Oke Sobber. Nah kali ini kita akan tes grouping. Dari senapan apa. Tentunya senapan Gosuto Oria Regulator ini. Nah kita akan tes grouping. Seperti biasanya. Di sini kita masih menggunakan mimis standaran kita. Yaitu mimis Baraku Damage ya. 10,65 gram. Kayak gini. Untuk mimisnya sendiri. Nah ini unitnya seperti ini. Saya pikir kayaknya sama rasanya. Kalau memegang semua Gosurier ya. Pasti pengerjaannya rapi. Kokangannya juga enak. Nah sudah. Oke kita coba di tembakan yang pertama ya. Soba Griller. Tuh. Tembakan yang pertama. Kita coba lagi di tembakan yang kedua ya. Soba Griller. Oke kita coba di tembakan yang ketiga. Oke kita coba di tembakan yang keempat. Coba lagi sekali lagi di tembakan yang kelima. Nah nanti kita cek ke sana aja biar tahu hasilnya seperti apa. Oke. Lima kali tembakan kita akan langsung cek ke sana untuk hasil grouping dari senapan Gosuto Oria Regul itu sendiri. Nah karena kemarin yang kita review adalah tipe non-regulnya. Sekarang kita review tipe yang regulatornya. Nah oke. Kita akan ke sini ya. Sebenarnya panas sekali. Tapi tidak apa-apa. Tidak masalah. Di sini. Kemana? Di sini. Jangan ke sini aja. Nah kayak gini. Nah kayak gini untuk hasilnya. Ini sekitar lima kali tembakan. Masih rapat juga. Mungkin kalau kepala burung mah oke lah. Seperti ini. Oke masih worth it juga. Senapan Gosuto Oria Regulator. Jadi tinggal sesuaikan aja. Butuh yang buat big game atau medium game. Nanti tinggal pilih seperti itu ya. Oke ini hasil grouping lima kali tembakan masih rapat. Dan selanjutnya kita akan ngapain. Kita akan tes FPS dari senapan Gosuto Oria Regulator. Berapa sih? Check this out. Oke so we're nice. Kita akan tes FPS. Di sini senapan Gosuto Oria Regulator ya. Seperti ini. Nah ini kita cek menggunakan Mimis Barakuda Match 10,65 grain. Dengan output dari senapan sendiri adalah sekitar 1700 ya. Nah kita akan cek berapa sih FPS-nya. Kita akan langsung coba ya. Sobat dealer di angin sekitar 2000-an kayaknya. Kayak gitu. Oke kita coba. 861 oke. Next coba lagi yang kedua. 863. Oke. Kita coba yang keempat. Ya mohon maaf ketiga. 861 lagi. Nah 861 dua kali ya Ujan. 865. Cukup stabil ya sekali lagi deh. Kita coba lagi. Ini pakai Mimis Barakuda Match ya. Seperti ini. 858. Oke untuk FPS-nya sekitar 860. 860 ya. Jadi sekitar segitu. Nanti tergantung pad hammer juga. Bisa di-setel juga. Dan ini ada tipe senapan regul. Jadi kalau untuk big game kayaknya kurang pas ya. Jadi untuk kesabilan anginnya aja yang dicari. Atau ini untuk medium game seperti itu. Oke next selanjutnya kita akan tes keiritan angin. Next juga timbang berat dan lain sebagainya. Kita akan langsung ke keiritan angin dulu. Check bisa. Oke subler nah kali ini kita akan cek keiritan angin dari senapan Gosuto WTP Regul ini. Nah ini ya manometernya ada di sini. Kalau ini manometer dari Regulnya. Kalau ini manometer dari senapanya sendiri. Nah ini karena jarumnya seperti ini. Jadi ini tadi kita isinya pakai kompresor. Terus ada di angin 2,5 ya. Nah nanti kita coba 10 kali tembakan. Terus kita kalkulasikan seperti biasanya ya. Sobal berdealer. Nah kita akan coba langsung aja. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Kita coba sekali lagi. 10 2 2000 Berapa ya? 2200 kayaknya. Nih. 2200 jadi gak kelihatan. Nah gini ya. 2200 kayaknya sewa besar ini kalau diperkirakan. Jadi ya. Kita 10 kali tembakan tadi menghabiskan angin 30 PSI. Jadi per tembakannya atau per shootnya itu sekitar 30 PSI untuk Ghost Warrior. Gosuto Oria Regul Waterpinting ini Next selanjutnya kita akan tes timbang berat dari senapan Gosuto WTP Regul ini Berapa sih beratnya kita akan langsung cek Cek bisa Oke super nah kali ini kita akan timbang berat senapan Gosuto Oria WTP Regul ya Nah ini unitnya Kenapa kok dua ya Karena ini kita kan kemarin pernah mereview juga bisa upgrade popor juga ya Nah ini kita akan timbang satu persatu atau kita bandingkan ya Kalau pakai popor yang upgrade atau popor klasik Sony ini beratnya berapa Kalau pakai popor yang aslinya atau popor standarnya itu beratnya berapa Nah nanti kita akan timbang satu persatu ya semua dealer Nah yang pertama kita akan ambil di popor aslinya Seperti ini Ini sama-sama tipenya Jadi kalau berat dari mesinnya ya sama ya Karena memang tipenya sama Iya oke kita akan coba Nah ini ya Sobat berdialan Oke Ada di 3,5 Pas banget 3,5 Oke kayak gini Kita coba lagi Yang popor upgrade-an Atau popor klasik Sony Nah ini senapanya sama Cuma beda di popor aja Oke kita Taruh Hmm 3,40 Selisihnya juga gak banyak ya Selisihnya juga cukup sedikit Jadi Ya Pilih mana terserah Karena beratnya kayaknya juga gak mengaruhi ya Cuma sedikit untuk selisihnya 3,5 sama 3,4 aja Oke setelah ini kita akan bahas Berapa sih harga dari senapan Gosuto Oria WTP Regulator ini Check this out Oke sobat berdialan Nah kita sudah ulas semuanya juga Mulai dari grouping Terus untuk groupingnya juga Masih rapat ya Terus juga untuk keiritanannya Juga gak boros-boros banget Pertembakan tadi sekitar 30 PSI Untuk beratnya Selisih dari antara popor standarnya Atau popor upgrade-nya tuh juga gak banyak Jadi sobat berdialan Mau pilih yang mana Terserah Mau upgrade atau gak Boleh banget ya Sobat berdialan Dan Yang paling penting Atau yang paling ditunggu-tunggu Adalah harga Nah harganya Kalau yang standar ini Atau yang seperti ada di depan saya ini Harganya ada di 5.200.000 rupiah aja ya Sobat berdialan sudah free telescope Kalau sobat berdialan beli di bulan November ini Nah kalau di luar November mungkin harganya akan normal lagi ya Dan kelengkapan-kelengkapan bonus lainnya Seperti peredam, tali sandang, magazin, tas, gantungan memis, serta memisnya juga sudah ikut serta Nah nanti full setnya bisa dicek di samping juga Karena kalau full set mungkin nambah pompa atau mungkin nambah aksesoris lainnya Itu bisa menyesuaikan Nah kalau sobat berdialan mau upgrade popor ya Seperti yang saya tunjukkan di spesifikasi tadi Jadi nanti sobat berdialan dapat 2 popor Jadi popor hitam standarnya kayak gini Dan juga popor klasik sona yang sudah kita ulas sedikit tadi Yang halus lembut seperti itu Nanti dapat 2 popor kalau mau upgrade Nah harganya berapa? Harganya ada di 5.700.000 rupiah Jadi nambahnya 500.000 dari harga standarnya Tapi tenang aja sobat berdialan nanti dapat 2 popor Jadi bisa dibuat gantian suka yang mungkin bosan pakai yang hitam Bisa pakai klasik sona ataupun sebaliknya Jadi dapat 2 popor dan juga bonus kelengkapan lainnya Seperti kalisandang, peredam, gantungan misu-minsu Sehingga tas kamuflasan Nah paket full setnya juga sudah ada di samping sini Tinggal dipilih mau yang mana Mungkin kalau mau upgrade popor nanti harus nunggu dulu ya Sobat berdialan jadi kita buatkan popor dulu Ditunggu dulu nanti kalau sudah jadi bisa diganti-ganti popornya seperti itu Baru dikirim kalau sudah jadi untuk popornya Oke sekian dulu kita masih punya promo-promo ya Promo-promo free grafir dan juga free teleskop Untuk pembelian senapan PCP yang ada di Serdar Rivel Kecuali senapan PCP SR berlabung Dan juga senapan UPIK Semuanya ada promo free teleskop Jadi jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan unit-unit yang promo di bulan November ini Saya Funda, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Langkah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati